Pemirsa kapal wisata Zahro Ekspres yang mengangkut penumpang dari dermaga Pelabuhan Muara Angke, penjaringan Jakarta Utara menuju Pulau Tidung ke Pulauan Seribu terbakar. Dua penumpang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini. Kapal wisata Zahro Ekspres terbakar di tengah laut pada minggu pagi. Petugas di Pos Damkar Muara Angke menerima laporan dari warga sekitar pukul 8, lebih 45 menit tidak berapa lama kemudian tim pemadam tiba di lokasi. Dan saat itu api di kapal telah berhasil dipadamkan, dilaporkan dua korban meninggal dunia sedangkan sejumlah warga lainnya mengalami luka. Kapal diperkirakan mengangkut lebih dari 100 penumpang. Polisi hingga kini masih melidiki penyebab kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!